Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendokong channel ini sebelum kita memulakan video kita kita ingin melihatkan anda semua dengan hape Infinix GT 10 Pro hape ini mempunyai 16GB of RAM yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600 ribu benchmark dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, Kereta, Seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah yaitu 1000 ringgit dapatkannya di toko-toko yang berdekatan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik channel yang memberikan kita informasi entah mana juga reaksi yang jujur aja guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung insya Allah kita bakal bikin video yang terkini terkeren, terbira lah apa saja yang positif bakal kita sehingga terus untuk kali ini guys kita bakal melihat dan juga reaksi ya satu channel yaitu Your Favorite Cindo Girl yang mana dia ini belajar ya mungkin kuliah di Malaysia ataupun berada di Malaysia ya sekarang yang mana dan juga bilangnya budaya sopan santun Indonesia kebawah ke Malaysia selepas itu orang Cindo gak mau dipanggil sebagai orang China kenapa? jadi saya itu penasaran kenapa? karena dia akan memberitahu kita faktanya lah tentang ini semua guys ya jadi harus bijak menengkapi dan juga harus berpikiran lebih bijak untuk berkomentar ya memberikan kita pendapat-pendapat jadi gak perlu basa-basi kita bakal lihat dalam 321 ENCO tau gak sih aku tuh punya kebiasaan kalau nyapa orang yang lebih tua aku tuh suka kayak otomatis kayak gini membungkukan badan sedikit atau kayak senyum aja gitu kayak saya kayak mau nyapa halo halo tante atau halo ii itu kayak udah kebiasaan agak agak kayak gitu gitu terus one day ada temen aku aku lagi sama temen aku orang Malaysia dan kita emang lagi di Malaysia dia Chinese aku juga Chinese ya tapi dia nanya ke aku Sel kamu ngapain kayak gitu sopan banget sama orang yang kamu baru kenal gitu itu kan aku kenalin kamu ke satu tante lah gitu tapi kayak dia heran kenapa aku harus kayak kayak gitu gitu udah gitu aku bilang ke dia iya ya aku juga gak nyadar aku kayak gitu aku bilang aku biasaan mungkin karena aku orang Indonesia ya aku bilang gitu ke dia terus temen aku bilang oh iya aku lupa kamu tuh orang Indonesia bukan orang Malaysia dia kira aku tuh saking kayak dianya Chinese dia tuh sambil lupa aku bukan orang lokal oh iya sebenarnya aku tuh punya kebiasaan kalau kita yang orang Malaysia aku tuh suka kayak orang Malaysia itu itu ya biasa juga ya yang kayak gini ya macik kadang-kadang udah menjadi menjadi kebiasaan lah norma kehidupan lah macam kalau nampak gak tau lah kalau Chinese ya minta maaf ya kita gak tau itu kita lanjut 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 arigatou arigatou oh gitu ya aku gak mandi dua kali sehari ah ini guys cindo gak mau disamakan dengan orang kenapa cindo gak mau dibilang kayak orang China kayak orang China kenapa ya orang China yang paling jelas bahasa ibu kita udah berbeda mereka ngomong bahasa Mandarin atau dialect Chinese sedangkan orang Indonesia cindo pastinya bicara dengan bahasa Indonesia dan kalau masih bahasa ibunya pun dialect Chinese kebanyakan dialect Chinese di Indonesia itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa Indonesia guys jadi kalau aku tanya papa mamaku papa aku bisa bahasa tiucu bahasa kek mamaku bisa bahasa kek banyak kata-kata yang mereka pake itu udah tercampur dengan bahasa Indonesia jadi gak bisa kayak full dialect Chinese gitu yang kedua kebiasaan kita udah cukup berbeda banyak orang China gak mandi dua kali sehari coba kalian tanya teman-teman kalian yang pernah tinggal di China atau kenal sama orang China aduh jangan-jangan bilang ya terus kalau cindo ditanya di luar negeri mereka asalnya dari mana pasti kita jawabnya dari Indonesia gak mungkin kita bilangnya asalnya dari China karena emang kita bukan berasal dari China cuma keturunan Chinese ingat guys suku bisa berbeda dengan nasionalitas itu yang penting guys kita pegang kata-kata itu itu yang banyak kita diantara kita yang keliru guys ya benar-benar salah arti ya orang Malaysia kaget di Jakarta banyak Chinese jadi aku bawa teman aku dari Malaysia datang ke pancoran peak Chinatown dan dia bilang kayak gini Sally bukan bermaksud racist ya tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia karena kan saya di Jogja ya jadi apa yang saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia oh dia juga bisa berbahasa Indonesia guys bayangkan guys sampai dia bisa berbahasa Indonesia guys oh mantap 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 waduh 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 China Lee China Lee China Lee China Lee China Lee sorry bolehkah kamu berbicara Inggris? kamu bertanya di mana blok A kan? eh kamu bukan Chinese? kamu bukan Chinese kamu look so Chinese um i'm Chinese but i'm from Indonesia oh anyway the blok is over there just go straight and go right you will find like a big sign called blok A thank you ah thank you ah so you're Indonesia but you're Chinese sling to sling to man i've got so many Chinese in Indonesia le yeah long story but if you really wanna know then i can tell you um by the way what's your name? story of my life wow so blok A China Lee ma di Malaysia kalau kamu Chinese dan gak bisa Mandarin ada julukannya karena dulu pernah tinggal di Malaysia dan punya banyak temen orang Malaysia aku jadi tau ini daripada aku kasih tau langsung kita tebak tebakan aja ya julukannya itu adalah buah hayo buah apa yang luarnya kuning di dalamnya putih buah apa yang di luarnya eh di luarnya kuning di dalamnya putih langsat langsat gak tau haa langsat langkui eh apa itu longan 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 nah mari kita lihat tau juga ya oke pisang ya nah tapi coba kalian tebak kenapa pisang pisang gimana ya kalau kamu Chinese dan gak bisa Mandarin ada juluk iya kan kenapa guys kuning di luar putih di dalam ya pisang tapi kenapa pisang guys haa ah sudah pisang gak tau guys ya kenapa itu ada yang tau gak kalau ada yang tau silah komentar guys kita pengen tau nih pisang ya kalau gitu aku juga kayak gitulah guys ya aku juga pisang ini oh pisang ya gak tau pertama kali aku denger nih guys julukan Chinese gak bisa bahasa Mandarin nih aku juga ada keturunan Chinese juga tapi gak bisa Mandarin maksudnya aku ini pisang juga ya wah gitu ya guys wah aku cita tau mah lu pisang haa gitu haa aku cita tau mah haa siapa lagi game mah cakap Melayu lah waa 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 Jadi maksudnya pengalaman orang itu berbeda-beda Tapi apapun sebenarnya guys Itu adalah pengalaman orang Jadi kita dengerin aja Tapi pasti jika kalian juga ada pendapat yang lain Silahkan komentar ya guys Kita pengen dengar dan juga pengen tau ya Mungkin yang paling aku penasaran ini Kenapa dipanggil pisang guys Itu doang yang aku pikir tadi Karena aku juga terasa nih Karena aku ada keturunan Chinese juga Tapi gak bisa berbahasa Cina ya Tapi gak apa-apalah ya Jadi guys terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini Sehingga habis bersama dengan kita ya Begitu selanjutnya kali ini Bici ya Itu saja depan Mie Bro Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk di reaksi Just comment down below Dan insya Allah kami akan cuba terbaik Untuk menyelesaikan video-video anda Begitu selanjutnya kali ini See you for the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh